Intro Yoi guys jadi untuk bahan yang pertama Aku pake triplex nih Untuk tebalnya disini aku pake yang ukuran 3mm Dan kita bentuk pola bulat dulu Untuk diameternya aku pake 60cm Nah kalo udah selesai digambarin Tinggal dipotong aja deh pake cutter ya guys Intro Nah ini dia untuk potongan triplex yang pertama udah selesai nih Lalu kita potong lagi ya untuk potongan triplex yang kedua Gampangnya disini kalian tinggal jipla aja deh hasil dari potongan triplex sebelumnya Lalu tinggal digambar bulat dan dipotong juga Biar hasil dari potongannya rapi Kalian pake cutter yang tajam aja Intro Jadi kita butuh 2 potong triplex bulat kayak gini guys Salah satu dari triplexnya kita gambar dan kita potong lagi Intro 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 Yang kita butuhkan disini untuk bagian sampingnya aja guys Jadi kayak gini untuk hasilnya kalau udah dipotongin Ini sudah ada beberapa bagian juga yang udah kita potong sebelumnya Ini ada triplek lurus yang ukuran lebarnya itu aku pake 5-7 cm Pemotongan tripleknya udah selesai selanjutnya kita rakit Nah disini untuk proses perakitannya aku pake lem G atau lem Cina ya Aku rakit dulu untuk bagian sampingnya Bagian samping udah selesai Lalu tinggal pasangkan juga untuk bagian triplek di bagian depan Terima kasih telah menonton! Yoi jadi disini udah selesai dan kayak gini untuk hasil dari perakitan tripleknya Usahakan kalian rakit serapi mungkin Oke next kita lanjut disini ada bahan pelamir nih Aku pake semen putih dan lem putih Selanjutnya tinggal dempulkan aja ke bagian triplek yang udah kita rakit Ini gunanya biar lebih rapi dan bagus juga guys Sekaligus buat motif dari tekstur bulannya Permukaan triplek untuk bagian depan disini udah ketutup semuanya dengan dempul Lalu disini kita pake kuas untuk membuat tekstur dari efek bulannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini dia udah jadi ya dan hasilnya kayak gini nih Nah ini kalian tinggal diemin aja dan keringkan Yoi kita lanjut lagi ke proses detailing dari efek bulan nih Jadi disini aku pake dempul yang agak lebih keras biar lebih gampang dibentuk Langsung aja kita eksekusi guys Untuk bagian ini kita pake tangan dan secara manual aja Kalian bisa pake referensi gambar bulan untuk membuat bulat-bulatnya ini guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke jadi disini udah selesai dan tinggal dikeringkan aja juga Ini untuk bagian dempulnya udah kering merata Selanjutnya kita warna ini Untuk bagian dasar disini sama aku pake cet agak warna putih Ini tuh cet air yang aku pake Kalian bebas sih bisa pake Cet dinding juga bisa! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk bagian samping kalian cet warna aja dengan merata Biar hasilnya itu lebih minimalis dan lebih bagus Nah disini untuk bagian gradasi aku pake cet warna abu-abu dan warna hitam guys Terima kasih telah menonton! 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 Dan juga nih untuk bagian lampu yang akan kita pake Disini sudah ada lampu LED running USB nah kalian bisa pake yang 5 meter aja udah cukup Pemasangannya kita pasangkan di bagian samping nya untuk lampu LEDnya ini Untuk hidupinnya kalian bebas nih Bisa pake adapter atau pake powerbank Tapi disini aku coba pake powerbank Biar hasilnya lebih minimalis Gak berlibet sama kabel Oke pemasangan lampunya udah selesai Untuk pengaitnya jangan lupa kalian pasangin juga Ini kondisi awal dindingnya sebelum kita ubah ya Dan kita turunkan aja untuk hiasan yang sebelumnya Dan kita pasangkan untuk bagian lampu hias bulan ini guys Oke jadi disini untuk proses pembuatan lampu dinding Bentuk bulannya udah selesai Dan proses memasangkan ke bagian dinding udah selesai Dan kayak gini untuk hasil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Video ini sampai selesai Jangan lupa tolik like dan share video ini ke temen-temen kalian Sampai jumpa di video yang akan datang Terima kasih!